Kita saksikan bersama di depan kita, sudah hadir Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Luman Hukim Taibudin, kemudian ada Gubernur Aceh, yang pada hari ini Bapak Dekat Maris Daerah Aceh, kemudian Rekto Uwi Nara Diri dengan mengendarai gajah. Gajah ini berasal dari pusat konservasi gajah Aceh, Sare, Kecamatan Lembah, Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Sekretaris Daerah Aceh, Duker Andes Dermohon MM menyebutkan bahwa pendidikan dan dinul Islam sebagai program prioritas pemerintah Aceh. Karena itu, ajang pionir 8 yang diselenggerakan di Aceh, tepatnya di kampus Uwi Nara Diri sangatlah tepat. Pekaan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset, pionir perguruan tinggi keagamaan Islam ke-8 merupakan ajang 2 tahunan dengan tujuan menajamkan intelektualitas mahasiswa. Dengan penajaman pola pikir melalui dunia penelitian, olah rasa melalui kesenian dan olahraga. Sekda menyebutkan, lewat pionir mahasiswa diberikan ruang seluasnya untuk berkompetisi, tujuan utama dari kompetisi tersebut ujar Sekda bukanlah semata mencari pemenang, melainkan membentuk karakter para mahasiswa. Selain mencari mahasiswa unggul dalam berbagai ajang lomba, pionir juga untuk memperkuat silaturahmi antara mahasiswa PTKI. Selain itu, juga ada pertemuan alim ulama se-aceh dan pertemuan forum pimpinan PTKI. Pionir ke-8 akan berlangsung hingga 5 Mei mendatang. Sebanyak 3.070 mahasiswa dari 55 PTKI akan bertanding dalam 4 cabang, yaitu ilmiah, seni, olahraga, dan riset. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Seyfuddin menyebutkan pionir harus mengusung semangat kebersamaan dengan menjadikan agama sebagai perekat persatuan. Hadir di acara tersebut Sekda Aceh Dermon MM, Wali Nanggro Malik Mahmud, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Wakajati, dan Rektor Unsia, dan Ketua Forum Rektor Dede Rosada. Terima kasih telah menonton!